Oh di jemput, yaudah itu urusan penyidik lah saya gak ikut campur Kita melihat sekarang juga dia juga seperti ya menjalani hukuman juga sama Isa Itu seperti apa, menjalani juga hukuman seperti Isa juga gitu, saat ini sama Ya itu kita berbeda-beda, kita gak mau itu disama-samain sama paditonya juga saya gak tenang Dan segala-gala kita gak ada kaitan lah, kita berjual di kasus ini Kalau disambung-samungin, yang penting saya berjuang untuk membantu bulim saya Kalau urusan NM dengan Gito, ya urusan dia lah sendiri Baik, terima kasih Bu Tapi karena dilarang, memang gak boleh kan, saksi aja semua gak boleh itu karena covid masih tertutup Memang sidang itu terbuka untuk umum, tapi kan nyatanya pada saat itu tidak terbuka untuk umum Jadi berbeda ya Nah, sehingga dia pas mau merekam dilarang langsung di rekaman itu dihapus pada saat itu Sehingga dia gak punya bukti apa benar kata-katanya itu persis seperti dalam persidangan yang dia dengar Karena tidak ada rekaman, tidak ada bukti apapun dan tidak pernah ditunjukkan oleh penyidik ada rekaman Berarti bisa dibilang pihak Isaziga sendiri keberatan atau sekretarangan saksi tadi ya Bu? Iya, karena pertama dia sempat terputus signalnya hanya dengar 50% Jadi dia hanya dengar 51% yang dia mengatakan bahwa teman dekat itu dia kenalnya seminggu sebelum kejadian Tapi akhirnya dia bersama-sama terus ditanyakan Nah, kemudian kata-katanya itu mengatakan bahwa barusan kita dengar itu juga sudah lupa Apalagi tidak pernah kita rekam dan tidak pernah kita hafalkan sendiri ulang kali Pernah dihafal, pernah direkam, gak pernah kan? Sehingga secara detilnya belum tentu dia Kadang-kadang asumsi kita seolah-olah orang itu menyebutkan sesuatu nama Ternyata kan dari orang yang bersidang, saksi yang di dalam ruang sidang itu tidak pernah mendengar Apa? Isaziga terdakwa mengatakan, menyebut nama NM Bu, nanti ke depan ada rencana mendatangkan Devi yang disebut memberikan informasi itu? Ya kita gak tahu, karena Devi itu bukan orang kita Ya kan dia, ini loh Ceritanya dia, awas jangan dipotong ya, jangan dipotong kata-kata saya Ceritanya pada kompresi pers Kalau kalian coba-coba sama saya, saya punya rekamannya semua Rekamannya di Youtube Dia mengatakan bahwa tolonglah saya, kita berdamai Saya ini orang suruhan cuma cari makan Itulah, ini kira-kira Tapi persis katanya saya kan belum tentu benar persis katanya Karena saya juga dengar dan memori kita kan terbatas ya orang Sehingga dia mengatakan disuruh Disuruh siapa? Disuruh Hansel kakaknya Dapat duit 10 juta Hansel disuruh oleh Barney Barney disuruh oleh Tommy Armand Terus dari itu dan mereka semua mengatakan disuruh itu Disuruh oleh MM dibayar Nah itu ada disebutkan diperlihatkan transfer dananya Nanti saya perlihatkan juga Jadi dia mengatakan mereka, bukan kita semua Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mau mengatakan itu Dan saya bilang sama Issa Hati-hati Issa ini mereka yang Kita kan tidak pernah menaruh posisi dia ke mana Ternyata dia itu lagi baku hantam Lari ke kita Padahal dia kan kita tidak tahu posisi dia Jadi kamu jangan melakukan kata aku pun Dan saya yakin Dia Dia Issa tidak mungkin mengatakan nama ini Kan nama MM ini memang menakutkan bagi orang Dia bisa lapor Dia bisa ini Bisa ini Bisa masukin penjara Bisa sebagainya Orang takut Semua orang takut Nah jadi gak ada yang berani Sehingga saat waktu-hati kamu bukan siapa-siapa Jangan coba-coba melawan dan jangan coba-coba sebut nama dia Ternyata di persidangan itu Saya yakin dia tidak mengatakan begitu Saya punya putusan Putusan pengadilan yang mencatat semua berita acara Persidangan itu Ini valid Jadi tidak bisa dibantah oleh siapapun Dan putusan itu sudah inkrah Keterangan Issa kayak apa Disitu ada di persidangan Jadi nanti kita lihat siapa yang gak sama Siapa yang mau batalkan ini Keterangan Issa yang sudah diberita acarakan oleh Panitra di pengadilan Itu aja pengadilan Bu yang saya sempat dikabarkan Kalau Issa Jaga sendiri sempat stres berat di dalam penjara itu Ya Pertama yang saya tahu kabarnya ya Kan beberapa lo Issa kesana ya Disana dia kenapa Ternyata dia setelah mendengar keterangan saksi NM ini Dia merasa gak benar gitu kok Dia merasa direkayasa dalam kasus ini Dia merasa ya Jangan Dan dia jadi kayak Kayak apa Pukulan batin ya Saya ini kan korban Sesuai dengan undang-undang LPSK Seorang korban gak bisa dituntut persidangan Apalagi perkaranya penuntutan penyuruhan Yang siapa yang menyuruh mereka-mereka ini Ngomong-ngomong Issa Ini dalam proses masih Masih berjalan Kan gak boleh begini Kan dua dia yang bikin silang Kenapa ini Saya gak mau ngomong ya Saya bilang hal-hal apapun Tapi yang jelas Saya sudah minta tolong Tolong ditegalkan hukum ini Makanya bagaimana Kalau perkara ini sudah inkla Misalnya Issa mengatakan ini Yang mendalamnya misalnya Terus tidak Ternyata tidak terbukti Dihentikan perkaranya Boleh Atau di persidangan Tidak terbukti Boleh Issa dituntut Tapi kan Issa pertama Tidak mengatakan apapun nama itu Kedua Perkaranya masih dalam proses Masih diproses hancoran Dipasang sepuluh Seorang saksi Korban Terutama Tidak boleh dipidanakan Apa yang dia beli Penjelasan Di persidangan Ini banyak pelanggaran-pelanggaran Yang membuat pelanggaran-pelanggaran itu Ya nanti Kita orang kecil Gak bisa apa-apa Gak punya apa-apa Kecuali Allah Jadi Jadi Satu-satu Yang menjauhkan orang Satu-satu Dia juga Yang Yang dihubungkan oleh orang-orang kita Gak bisa Ketika keadaan Issa Sege Sekarang Ketika kita kena pukulan batin Ada info Terut Jadi Itu juga Di Kurung Selama satu minggu Baru terbuka Waktu kita datang Nah Disitu Tapi keburu Udah Ribut ya Yang ngamuk Ya namanya orang Stress Berat Dia merasa tidak terima Kok saya yang korban Kok saya yang sekarang ditahan Kan gitu Jadi Kita datang baru lepas Dan dia gak mau Karena juga dicampur Yang dihubungkan Yang dihubungkan Yang dihubungkan Yang dihubungkan Yang dihubungkan Alhamdulillah Terima kasih Sama Bapak Julisangkim Yang Muria Dan Bapak Jaksa Penuntut Umum Tentang mau Itu Mau Memindahkan Dan Ternyata Bapak Jaksa juga bilang Ditenang Gue harus Kayaknya Kan saya gelisah kemarin Kayaknya Dia pesihis Kalau dia udah happy Mudah-mudahan Dia leka sembuh Sebenarnya mudah-mudahan Sumpah kita cepat selesai Sedangkan Sedangkan Sedang terus-terusan Kayak Gak Gak worth it Ibu Maksudnya dikurung Itu dikurung sendiri Karena Isanya strep Bukan rame-rame Istilahnya Ditahanan Itu dikeong Oh Dari Kejadian ngamuk itu Dapet Kenanganan medis Kutus Iya Dari sana Dari sana Dari sana Dari sana Berapa sering sih Sebenarnya ngamuk itu Dalam satu hari Selama itu Gak pernah Baru kali itu aja Baru kemarin itu Jadi kita datang Paginya dia ngamuk Jam jam 5.11 Yang pada rame-rame ke sana Terus sore-sore Dia ngamuk lagi Iya Gini 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 Ibu Maaf Sekarang kan Terkait dengan Pelapor NN Juga Sekarang Dipaksa Gitu kan Gitu kan Siapa yang dipaksa Dari sana T china Jawab Da Baah